Intro The Esther kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Gramedia Digital Nusantara. Seperti apa sih isi dari kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Hai Daily Social, saya Calvin, Managing Director dari Gramedia Digital Nusantara. Selamat datang di kantor kami. Yeay, ini dia kantor Gramedia Digital Nusantara. Apa kabar Calvin? Baik. Apa sih konsep kantor Gramedia Digital Nusantara? Jadi kita itu pengen bikin kantor yang homey. Makanya kita itu di sini ada nanti beberapa area nanti saya ajak. Kita kasih lihat di sini kita mau buat gimana caranya supaya orang-orang yang bekerja di sini itu bisa benar-benar nyaman. dan bisa merasa benar-benar kayak di rumah gitu. Jadi ini lounge sederhananya kita biasanya tamu-tamu kalau datang itu biasanya semuanya duduk di sini. Nunggunya di sini. Nunggunya di sini gitu. Oke. Nunggunya di sini biasa udah rame selain makan siang. Tapi bisa buat kerja juga ya? Bisa. Oke. Jadi koneksinya kita kan lantai 17 sama lantai 18, dua-duanya semuanya ada koneksi. Oke. Gitu. Nih kayaknya agak-agak playroom ya? Nah, betul. Ada pantry juga? Ini pantry-nya kita. Dry pantry doang. Jadi di sini kalau basa-basa nanti di sana. Oke. Kemudian di sini itu ruang gamenya kita. Nah, kita udah nyediain TV. Oh. Kita udah nyediain sofa bed. Oke. Jadi kamu mau main game sampai malam juga nggak ada masalah. Iya. Kemudian itu ada tenis mejanya lagi dilipat. Ini kayaknya semua startup rata-rata punya tenis meja kayak gini. Paling murah soalnya. Ini ruang finance. Ini ruang finance. Nah. Di sini kebetulan finance kita cuma dua orang. Eh, guys. Gini, guys. Pengen aja ya finance dikasih ruangan sendiri ya? Bener. Bener-bener private. Bener-bener ketutup banget. Oke. Sebelah kiri HR. Nah, di sini HR. Di sini divisi HR. Oke. Untuk divisi support memang sengaja dikasih ruangan ya? Bener, bener, bener. Jadi HR ada di sini. Kemudian di sini itu team CITIS. Jadi corporate IT-nya kita juga, corporate IT group-nya kita juga join di sini. Oh. Suasana ruangannya terbuka. Guys, gini, gini, guys. Ini tim apa? CITIS. Corporate IT. Oh, corporate IT. Iya. Jadi mereka juga gabung sama kita karena mereka juga isinya anak muda. Nah, jadi di sini itu kita bikin konsep setiap ruangan itu berbeda-beda. Oke. Desainnya juga berbeda. Kalau di sini itu kita pakai dinding container gitu. Container ya? Biar mereka di container kan. Oke. Nah, gitu. Nah, di sini itu customer service-nya kita. Adakah sebenarnya juga ya? Ada dong. Ada berapa timnya di sini? Ganti-ganti gak shift? Di sini ada sekitar 15-20 orang. Jadi ada tiga shift. Ada tiga shift. Dua lah. Dua shift sekarang. Sekarang lagi jam dua shift. Nah, kemudian ini ruangan manajemen. Oh, Kelvin ruangan di sini juga? Yoi. Ini aku ada di sini. Oke. Banyak di ruangan atau mingle sama tim sih kan? Banyak. Kalau aku ruangan, meeting, ruangan, meeting. Jadi kayak pagi duduk di sini. Habis itu meeting, 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 meeting. Sampai sore akhirnya baru masuk sini. Tapi ini juga bisa buat meeting ya? Betul. Karena konsep ruangan manajemen kita itu bukan kayak ruangan boss gitu. Betul. Jadi kayak nanti biasanya kita manajemen kalau mau meeting baru nongkrong di sini. Gue sendiri juga sebenarnya gak benar-benar punya mega sih di sini. Cuma karena apa namanya. Kadang-kadang butuh proyek. Karena kadang-kadang butuh privacy apa segala macem. Dan aku biasanya di sini gitu. Di sini ini ruangan tim fulfillment, data entry. Fulfillment, data entry. Kemudian di sini salesnya kita. Oke. Salesnya kita. Di sini tim marketing semuanya. Jadi ada event, partnership, graphic designer. Guys, guys. Gini, gini, guys. Semuanya gini, gini. Konsepnya kok open space gini ya? Open space. Jadi untuk marketing itu open space. Karena mereka yang paling sering bergerak. Nah, di sini itu ada tim Juna Ruang. Itu kebetulan kita ada bikin satu media portal kecil untuk ngebahas buku. Guys. Oh. Itu di ujung aku lihat ada feedback. Iya. Jadi biasanya kalau orang udah ngambek di sana mojok di sini. Sambil kerja. Begitu. Betul. Nah, di sini ini ruang meeting besarnya kita. Ini ruang meeting besarnya kita. Bagus ya. Ini temanya apa kalau ini? Bata-bata gitu ya? Ada, bata-bata. Ada mural juga ya? Betul. Nah, itu mural itu gambar sendiri tuh. Oh. Ya. Dari teman-teman ini? Iya, betul. Bukannya desainer atau arsitek gitu? Benar-benar dari tim di sini yang ngegambar. Oke. Ini ada locker ya? Ini locker. Lockernya kita. Kemudian. Nah. Assembly. Ini ada assembly hall. Nah, biasanya aku tim meeting produk itu di sini. Guys, gini dong. Ini lagi meeting atau lagi kerja aja? Ini bentar lagi kita meeting di sini. Oke. Biasanya kita kalau ada town hall meeting apa segala macam juga semuanya ngumpul di sini. Kita sih di sini bisa muatlah kira-kira 100 orang kalau duduk rapat-rapat kan. Kalau rapat-rapatnya. Ini namanya ruangnya? Assembly hall. Assembly hall. Ini namanya Raja 4. Ini ruang apa? Ini namanya silent room. Ih, seren banget. Nah. Fungsinya buat apa Kel? Di sini itu kalau ada orang-orang yang butuh ketenangan, butuh ngomong apa, ngeceh sendiri, kerja sendiri, itu semuanya di sini. Nah, jadi mereka bisa duduk di sini. Kita juga sediain meja. Ih, bagus banget. Nah, jadi bisa duduk di sini benar-benar hadap di sana kan. Pandangannya bagus lagi ya? Ya, biasanya sore, itu udah siang-siang sore, itu udah arusnya udah mulai rame. Ini ide nya siapa kalau bikin ruang silent ini? Jadi kita sempat, sebenarnya kita ngelihat sih kayak beberapa startup gitu. Kita juga ngelihat bahwa enaknya kerja itu gimana pun kan gak selama-lamanya di meja kan. Ya, kita juga ngelihat ada beda-beda karakteristik lah antara orang-orang yang kerja di sini. Ada yang demennya rame-rame. Ya, tim marketing itu enak banget tuh mereka demennya open space gitu. Tapi ada juga kadang developer atau mereka yang lagi bikin proposal biasanya ya. Kadang gue juga akhirnya duduk di sini. Soalnya di sini lumayan tenang cuma ada suara AC doang lah. Ini ruangan favorit. Biasanya gue sendiri mau tidur pun gak pernah ada space. Kayak di guest house atau di backpackers gitu ya? Yoi. Jadi ini kita konsepnya itu konsep capsule hotel. Jadi kalau misalnya karyawan kita ada yang lembur atau butuh istirahat itu bisa langsung di sini. Tapi kita cuma bikin 8, gak buat semua karyawan ya. Oke jadi ganti-ganti apa ya? Yoi. Nah ini lantai 17 nya kita. Oke kalau di lantai 18 ceritanya apa aja sih? Jadi lantai 18 itu tim produksi nya kita ada di sana. Jadi developernya kita, desainernya kita, analisnya kita semuanya ada di lantai 18. Terus juga ya kantor Gramedia Digital Nusantara meskipun jualannya buku dan sangat-sangat konvensional jualannya. Tapi kantornya startup banget gitu. Iya. Jadi memang... Company culture nya seperti apa sih? Nah company nya kita itu memang agak berbeda. Makanya kalau teman-teman lihat komposisi timnya kita di sini juga 90% itu anak muda. In fact karyawan yang umurnya di atas 36 itu cuma ada 2 orang. Sisanya itu kita benar-benar semuanya anak muda. Nah memang company nya kita dibuat itu untuk mengadopsi budaya startup. Di sini kita membuat bisnis, kita jalankan bisnis digital. Kita bantu unit-unit yang ada di sini kita running bisnis digitalnya kita. Dan harapannya kita adalah pada saat proof of konsepnya kita berhasil. Pada saat semuanya sudah running, teman-teman unit yang lain itu juga pelan-pelan akan mengadopsi culture ini. Mereka boleh nggak pakai sandal pendek? Oh iya iya, saya sendiri juga pakai sandal gunung nih. Jadi bebas kayak di sini ya? Betul, di sini bebas. Cipun kompas gitu. Yoi. Nah jadi memang... Gora media gitu. Betul, betul. Jadi boleh dibilang dalam satu grup ini yang gayanya begini ya cuma kita. Gora Media Digital Nusantara. Betul. Ya karena memang kita dibuat untuk menjadi ya istilahnya kelinci percobaan lah ya. Kalau misalnya kita masuk ke kita jalankan budaya startup, gimana sih adaptasinya ke dalam proses korporat kira-kira seperti itu. Thank you banget ya Kak Ufiq ya udah ngajak Jali Sosial Jalan Jalan. Ya, thank you. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor Gramedia Digital Nusantara. Saya Yen Yusra pamit, sampai jumpa. Hai Daesur kembali hadir bersama saya Yen Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor AnyMind Group. Seperti apa sih si kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Hai Lydia. Hai Nenya Sosial, selamat datang di kantor kami. Oke dan Lydia disini sebagai? Saya sebagai country manager AnyMind Group untuk Indonesia. Ini AnyMind Group ada TalentMind, ada AtAsia, ada CastingAsia. Apa hubungannya? Yes, AnyMind Group ini adalah holding company kita. Soalnya kita udah punya 3 anak perusahaan yaitu ada TalentMind, AtAsia dan CastingAsia. Oke dan AnyMind Group ini perusahaan Indonesia atau Thailand atau negara lain sih? Sebenarnya untuk headquarternya kita sendiri ada di Singapura. Oke. Sekarang so far kita udah punya 11 office di 10 countries. Dan Jakarta salah satunya ya? Yes betul. Cerita sedikit dong konsep kantor, desain kantornya. Apa sih minimalis atau ada konsep tertentu yang diterapkan disini? Untuk kantor kita sendiri AnyMind Group ini kita pengen banget yang modern minimalis. Dan juga untuk dari spacing untuk working space-nya ini sangat open gitu. Jadi memang kita nggak ada sekat-sekatnya jadi bener-bener open space. Itu sih serunya. Terus untuk desainnya sebenarnya ya memang pengennya agak sedikit Japanese juga. Kalau Japanese kan agak lebih minimalis ya. Nah itu yang kita adapt juga untuk di kantor ini. Oke jadi kita sekarang sudah di lobby. Aku mau lihat working space-nya ya? Mulai. Sebelah sana ya? Yuk. Oke sekarang kita sudah di bagian working space. Kebetulan kita juga punya locker nih untuk semua karyawannya kita. Ucunya semua teman-teman juga pengen di posting untuk foto-fotonya juga. Jadi tahun ini locker-nya siapa? Ini working space dibagi-bagi nggak sih tim ini, tim ini atau semuanya membaru gitu? Sebenarnya gabung jadi satu. Cuma biasanya per table ini kita punya masing-masing grupnya sendiri gitu. Oke. Kalau tim yang itu tuh tim apa tuh? Nah ini untuk tim Casting Asia-nya kita. Oh Casting Asia? Ya Casting Asia yang memang manage semua influencer. Kemudian ini juga kita ada tim strateginya juga. Oke. Di sini grupnya. Cuma belum full juga. Nah ini bagian ini untuk publisher engagement. Jadi memang kerjasama untuk dengan publisher-pubbisher partner kita di Indonesia. Oh. Satu tim ini ada berapa nih? Kalau untuk publisher sendiri timnya ada 4 orang. Kemudian kalau untuk di sana juga ada tim AdOps-nya kita. Memang untuk optimize Ads- Ads kita itu ada 3 orang. Oke. Emang nggak terlalu banyak ya karyawannya Anymind Group di Jakarta ya? Kalau untuk Jakarta sendiri sih sekarang kita sudah ada 42 orang. Oh lumayan. Lumayan. Cuma memang space-nya masih banyak yang kosong karena. Itu dia. Untuk buka nggak kesempatan untuk? Betul. Oh lowongan. Capacity-nya kita up to sampai 100 orang. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk join Anymind Group. Please. Apply. Di sebelah sana ada tim apa lagi tuh? Ya di sini ada tim Salos-nya kita. Tim Salos? Ya tim Salos-nya kita semuanya di sini. Ini untuk bagian GE dan juga ada SR juga di sini. Oke. Nah. Ruangan kaca ini biasanya yang penting nih. Ruangan penting nih. Nah ini ruangan paling penting karena ini ruangan finance-nya kita. Oh. Oke. Jadi memang harus tertutup ya. Ada dokumen juga di situ ada ruang filing-nya juga. Oke. Di ujung ini mejanya siapa Lydia? Nah ini salah satu meja untuk Direkturnya kita. Cuma memang beliau lagi nggak di tempat. Nah ini mejanya. Oh ini meja Lydia ya. Iya. Lydia memilih untuk bekerja bareng dengan tim. Kenapa nggak punya kantor sendiri? Maksudnya ruangan sendiri gitu ya. Iya nggak perlu sih. Karena kan kita juga pasti lebih sering intas juga nih. Sama Salos-team juga. Sama semua tim operasional. Karena sekarang semuanya juga lebih menerapkan cara seperti ini. Betul, betul. Lebih kayak flat organization lah ya. Kita pengennya gitu. Jadi nggak sungkan kalau untuk kayak. Oke kita tinggalkan ruangan working space. Sekarang kita ke ruangan satu lagi ya. Iya. Yuk. Ini sebelah kiri ruangan gede banget nih. Iya ini ruangan meeting-nya kita. Kita untuk Anymind ini kita punya 4 meeting room. Jadi memang ini big meeting room. Kita punya another 2 yang sedang. Dan juga ada tatami room juga. Kalau lo lihat desain di atasnya ini ala-ala Jepang gitu ya. Iya. Memang ya tadi sempet aku jelaskan. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Lagi mau meeting. Pas banget. Lebih banyak digunakan yang ini atau yang ini sih lo? Maksudnya sih kita pasti sering pakai yang ini sih. Untuk weekly meeting sama semua. Ada pemandangannya serius. View-nya paling bagus di sini. Oke. Dan paling besar kapasitinya. Karena kita tiap bulan. Maksudnya kita ada meeting regional juga. Jadi yang memungkinkan semua tim ini. Yang hampir 40 orang ini harus join semua meeting-nya. Oke. Kita masih berada di hall istilahnya ya. Jadi ini sebelah sini meeting room lagi nih. Iya meeting room yang sedang. Kan kita grup sales-nya juga banyak. Jadi mereka sering banget meeting untuk brainstorm juga. Oke. Nah ini lucu nih. Apa ini artinya? Mungkin Lydia bisa jelaskan. Ya ini Anymind standard-nya. Anymind room standard-nya kita. Jadi di sini ada 6 standard yang harus dimiliki untuk semua karyawan yang ada di Anymind. Oke. Ini kalau kalian bisa lihat. Ada speed, ada teamwork, fairness, positif, reset-oriented, dan juga grid. Wow. Oke banget deh. Jadi ini kayak harus diterapi oleh karyawannya di Anymind group ya? Betul. Betul. Oke aku tertarik ya sama ruangan di sana. Ini fungsinya bisa buat sebagai meeting? Atau conference room? Atau apa nih di sini? Ya biasa ini tempat sebenarnya untuk open space ini untuk ngumpul-ngumpul juga. Oh. Untuk kayak misalnya kita ada event bulanan. Kita kan pasti celebrate semua tim yang birthday setiap bulan. Nah kita biasa pakai di sini untuk ngerainnya. Oke di sebelah kiri juga aku lihat ada buat lounge room-nya. Play room-nya karyawan ya? Betul. Apa aja sih disediainnya? Ya di sini sih kita provide sebenarnya biar karyawan juga nggak stress gitu ya. Kita nyedain fun room di sini. Kita juga provide untuk PlayStation 4-nya juga. Ada bin bag, ada monopoli. Ada bin bag juga. Ada games-nya monopoli. Oke. Ini seru banget sih pelangkat apa aja sih nih Lid? Oh iya. Ini sebenarnya untuk penghargaan. Jadi kita tuh dikompetisiin setiap kuartal sama regional. Jadi nanti dipilih best team siapa, best manager. Kemudian best country untuk kuartal ini tuh siapa. Dan Jakarta lumayan, Indonesia lumayan ya? Ya di Indonesia kita pernah menang sih untuk best team di kuartal 1 2017. Semoga nanti tahun ini kita bisa menang lagi. Oke. Aku tertarik tuh sama ruangan kaca. Itu ruangan meeting? Atau ruangan direksi? Atau ruangan siapa tuh Lid? Bukan. Ini ruangan pantry room-nya kita. Pantry room-nya keren banget sih. Iya. Kenapa konsepnya kayak gini? Kita pengen kelihatan pantry-nya ini sangat gimana ya? Santai lah. Gini. Jadi semua yang makan di sini tuh enjoy. Nggak ingin terlalu serius. Karena kan di ruang kerja kan kelihatannya udah stress mood. Jadi kalau kesini tuh kayak nggak berasa kerja ya. Oke. Maksudnya kayak bener play room-nya mereka lah ini semua. Kalau di Anymind Group sendiri disediakan nggak sih makan siang atau snack-snacknya gitu? Kalau snack kita sediain sih. Kayak minuman. Kemudian kayak kopi. Kita juga ada mesin kopinya juga sendiri. Kemudian kalau untuk snack ya. Pasti sesekali, pasti kita juga provide juga. Beberang sekali-sekali aja ya. Iya. Nggak setiap saat. Oke kalau ruangan ini sendiri ini apa nih? Unik banget sih. Iya ini juga bisa untuk small discussion team kita juga sih. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau di meeting room. Dia juga bisa pakai di sini. Misalnya meeting room-nya full nih. Nah bisa pakai untuk di sini. Oke seru banget nih kantor Anymind Group. Ternyata sangat-sangat cozy dan nyaman dengan warna-warna cerah dan mural-mural dan painting yang warna-warni juga. Tapi kalau menurut Lydia sendiri nih kantor Anymind Group ini udah ideal? Atau mungkin Lydia punya? Ada nih yang mau ditambahin? Mungkin bilyar mungkin? Atau fasilitas pelengkap lainnya untuk pegawai? Iya sebenarnya kalau untuk kantor kita Anymind sendiri. Kita pengen buat yang senyaman mungkin nih. Ini sebenarnya udah maksimal yang kita bisa provide nih untuk karyawan kita. Jadi kita udah provide untuk games-nya. Kemudian ada ruang untuk pantry-nya yang nyaman juga untuk karyawan. Sebenarnya kantor yang menurut saya ideal untuk startup company seperti ini harus nyaman ya. Iya. Jadi mereka kerja tuh dateng tuh gak stress dulu. Terus gak stress kita ada sediain juga playroom-nya juga untuk mereka. Oke terima kasih ya Lydia udah ngajak Dely Sosho jalan-jalan ke kantor Anymind Group. Dan sukses buat Anymind Group. Thank you. Thank you udah dateng juga Dely Sosho. Oke. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor Anymind Group. Saya Yany Yusra. Sampai jumpa. Hai Daesor kembali hadir bersama saya Yany Yusra. Dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Jenius. Seperti apa sih isi kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya. Berikut ini. Hai. Hey Dely Sosho. Welcome to Arjini's office. Thank you Pak Peter. And you are here as? I am the head of genius. Head of genius. Head of everything. So this is the office of your lovely lovely genius. It is indeed. Tell me about this place. Here is where we cook up the entire app. What is this place? What is this area? Well this area is our social cafe area. Okay. Unfortunately because it's almost lunch time. People have become even more social outside. But here there's snacks, there's coffee, there's just informal meetings and all that type of thing. It's very casual right? A lot of mural paintings. I thought genius going to be like so you know. Formal. Yeah. Formal. It's the opposite of that. It is and we don't even see ourselves as a bank at heart. Okay. We call ourselves a life finance tool. Okay. We are a tool, a digital tool, an app that helps you manage the financial side of your life. And that is in some way similar to a bank but it's much more. And the people working here, honestly I did an interview a while ago and someone says, I can work here but are you sure I don't have to wear a suit in a tie if I work for a bank? And I said, no, 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 no. Some occasion maybe. Very occasionally. Very occasionally. And mostly it's me when I go to an outside event or something. This area. It's very informal. As I said this is kind of cafe. Is this a meeting room or something like that? This is a meeting room. Okay. We still have even something as informal as Genius doesn't get away without having some meetings from time to time. So we still have meeting rooms. Other than that, as you'll see, this is completely open space. No one has private rooms or even cubicles or whatever else. It's just completely open space. What you see in the area we're walking into now is what I would call the core working area of people. So they will all sit there and do their heads down time and informally working together. Okay. With a lovely view on the right side, right? We're very lucky. Yes. We're very lucky with that. But what you will notice perhaps is it's very, very flexible. Right. So this is not where everyone has their specific, you know, seat, their chair, their desk, whatever. It's also why you see on the desk there are no phones or, you know, monitors or all that. Basically everyone just on an almost daily basis sits where they need to sit. And we, you know, your phone will actually follow you on your mobile phone. You have a little pedestal with wheels so you can drive it wherever you need to be. So it's, it's completely flexible working. Okay. So I'm interested with this chair over here. It's like a space kind of. This is if we need, um, either a little, yeah, a little private stand up. So it's, it's less for sitting and working. Although you can, it's more, you see what you see in the middle. There's a whiteboard everywhere. The entire office is completely full of whiteboards. That's for two reasons. One, it's actually handy. And two, I am a huge whiteboard fan. I believe that the best way of working for these things is stand up, go to your whiteboard, grab a marker pen and, and do the design right then and there. And, and you basically see that's exactly what's happening, right? If you, if you go around here, there is literally whiteboard every, every five meters or so. And most of them are full with sticky notes and writing and whatever else. So you said earlier that any employee doesn't have a specific chair, but can you explain about which area is it? Is it a team IT or team finance? No, so we are not actually organized by function. So we organized by so-called squads, which are multifunctional teams. And each squad is focused on an end deliverable as much as possible customer focused. So we'll have a squad that's called customer engagement. It's communicating with, talking to, interacting with our customers. Okay. We will have a squad called customer service. They're the people who arrange our contact center, our physical service points, et cetera. We will have a squad called app and product improvement. In fact, there are seven squads with that name. They are focused on making the app better. Each squad has, you know, typically a product type person who thinks about, you know, what the customer needs. They may have a marketing person to make the creative material and write the text to communicate. They may have IT people to do programming. I mean, each squad is a little bit different, but no squad is just finance people, IT people. No, we don't have that at all, basically. Okay. So what you, you know, you see it here, you see customer engagement squad, customer experience squad, partnership and co- So yeah, that's how it works. So I think this is also a very typical place for people who want to do Skype call, conference, stuff like that, right? Basically the phone booths are the only private working space we have. So whether, whether as you say, you want to do a Skype call or just a phone call, whether you want to have perhaps a one-on-one conversation with someone, say for your performance review or whatever, then, then the phone booths are the place to sit where you can, in fact, right there, I see two people having an earnest discussion one-on-one in one of the phone booths. Because again, you know, there's no private working space other than that everything is open plan. Yes. And very informal. I have seen that you're working with the people you are working, I mean, typical, the bosses have their offices, but you don't have your own office, right? No, no. You, you, you decided to do that. What is that the reason? Uh, mainly because I think we should be honest and consistent. If we say- That's your office, right? That is my, my, my corner. Okay. Do you want to have privacy or something? So the only thing we've done, you see the traffic light there. So when it's red, it means I'm engaged, like now I'm talking with you and no one should go there. Okay. If it's green, I can actually make it green. Okay. Then I'm open for anyone and everyone to drop by and have a chat. Okay. Because if I don't do that, I have never any time to do any work or the like. But other than that, we just said, look, if we're going to be open plan, informal working space, agile, etc. Then it would be very unfair just for me to have my own private office. Okay. So I haven't. So are you also have like lounge room or play room for the employee or you don't decided to do that? So partially what you saw on the other side, the kind of cafe area with snacks or whatever. But what we also have, because we still also, you're part of BTPN. And on the 27th floor, we have a full canteen. And we also have pool tables, Xboxes and other games and so on and so forth. So there is an entire relaxation lounge there too. So this is very interesting. I feel so comfy and with the open space that you have in this office. But I want to ask you a question. What is your ideal office? Wow. It's actually very close to this. Very close to this. But I would like more snacks. I would like more bean bags. And personally, I would like it a little bit less messy. But somehow everyone who works in a space like this likes to be a bit messier than I am. So I would like a little bit more organization. But anyway, we're all happy here. So we'll stick to what we have. Okay. Thank you, Peter, for having us visit your office. Which is a very cool office, by the way. Thank you. Thank you for having Daily Social. And good luck for Genius. Perfect. Thank you so much. Thanks for being here and having a look around. Okay. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor Genius. Saya Yeni Ustra pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Visitaru lalga dir helmut Can capita turimhantur ih Sylvan. Hah tah 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 tahoutez ​​ Terima kasih telah menonton! 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 ke ruangan selanjutnya. Ini apa nih Firman? Ini rumput buatan. Ini rumput buatan. Ini kita sebut dengan Greenland. Basically ini ruang living room-nya kita. Segala kegiatan yang kebersamaan biasanya ada di sini. Kayak kalau misalnya bayi ini perhatikan itu kita biasanya masak ada di situ. Kita ngumpul ngobrol-ngobrol ada di sana. Kita juga punya layar monitor besar di sini yang bisa kita pakai. Ya, kita nonton bareng piala dunia. Kita nonton bioskop barang kita di sini. Jadi ini konsepnya kayak town hall yang bisa dipakai buat meeting tapi bisa buat function hall juga. Kalau town hall kita di bawah. Oh ada lagi? Ini kayak ruang tengah. Selanjutnya kita kemana nih Firman? Kalau mungkin kita coba lihat. Ada ruang meeting ya? Ada berapa tuh Firman? Di sini ada ruang meetingnya ada dua yang kecil. Satu yang sedang sama satu yang bisa digabung yang besar sekali sih. Ada nama-namanya juga ya? Iya. Kita coba mengangkat kearifan lokal karena di sini Jogja. Jadi kita coba angkat tokoh-tokoh pewayangan. Jadi supaya orang yang ketika datang ke sini walaupun dia bukan orang Jogja sadar bahwa dia sedang di Jogja. Oke kita tinggalkan ruangan ini. Nanti kita ke ruangan sebelah dulu ya. Yuk ke sana. Sekarang kita ada di ruangan CS. Jadi di sini tempat CS kita bekerja. Melayani sisa-sisa kita. Jadi mereka di sini ada di bagian adin ada live chat. Ada SMS. Ada Facebook. Ada comment. Ada Whatsapp. Ada Instagram dan lain-lain. Ini mereka lagi ngapain nih? Nah mereka kebetulan kita punya temen-temen yang sedang ulang tahun. Dan memang kita kan banyak sekali ya. Jadi bisa dikatakan hampir setiap hari kita merayakan ulang tahun. Jadi kalau ulang tahun dipanggil kata-kata di depan sini ya? Ya dipanggil kata-kata di depan sini ya? Kita punya kuenya. Kita berikan kuenya dan kita coba juga. Seru banget. Oh langsung. Dan ini memang ulang tahun beneran. Karena kita lagi datang ya? Jadi kan kebetulan kita merayakan kolektif. Itu biasanya sih. Ya begini kita kumpulkan. Dalam satu minggu yang sama. Itu dilayakan di pertengahan minggu. Which is jatuhnya di hari Rabu. Kayak gitu sih. Oh jadi dikumpulin. Memang dikumpulkan. Terlebihnya. Tapi kalau misalnya kita bilang customer service itu berarti ada shift-shiftan. Ada pagi, ada malam atau gimana? Kita ada shift pagi, ada shift siang, ada shift sore, shift malam. Ada 4 shift totalnya. Dan 24 jam? Ya kita 24 jam. Jadi selalu ada orang, selalu ada aktivitas. Jadi customer kalau ada apa-apa tuh tidak akan diabaikan ya? Ya tidak akan diabaikan gitu. Terus di depan aku juga ada lihat ada balkoni ya? Ya. Itu bisa dipakai juga atau cuma buat kiasan aja tuh? Kalau untuk balkoni ini fungsional juga. Seru banget sih. Jadi fungsinya memang benar-benar sebagai balkon. Bisa buat kerja, bisa buat istirahat juga ya? Ya ini bisa dibuat, kita gunakan untuk bekerja. Atau kadang teman-teman itu kalau misalnya harus membicarakan sesuatu yang tentang bekerjaan yang mungkin tidak perlu dibengarkan oleh rekan kerja lain. Bisa mumpet. Kayak poaching, kayak wan-wan-wan. Itu biasanya kita bisa. Bisa mumpet di sini ya? Benar. Dan suasana naturalnya emang rasa banget ya? Sesuai dengan konsep dari kantornya selesai. Seru banget. Oke, kita ke ruangan saja? Yuk kita ke ruangan selanjutnya. Oke, sekarang kita dimana nih? Kalau ini basementnya kita. Jadi ini bisa dikatakan benar-benar tempat ruang serbaguna kita. Oke. Dimana biasanya teman-teman setelah datang dari kantor itu biasanya mereka taruh barang-barangnya di sini. Oh. Kemudian nanti mereka setelah taruh itu, nanti mereka baru bisa beraktifitas. Atau kalau misalnya memang mereka belum shiftnya, belum jam kerjanya, mereka nunggu di sini dulu. Biasanya mereka kadang nonton, kadang main game, kadang main pingpong dulu. Terserah sih kita-kita gak sih. Dan di sini memang kita berikan akses internet buat siapapun yang datang ke sini. Tanpa, jadi mereka bisa pakai buat apa aja sih. Nah, di sini juga kadang orang antara sebelum kerja atau sesudah kerja. Oh. Di sebelah, belakang juga ada ruang kerjanya juga nih. Iya. Ini fungsinya buat apa Firman? Kalau untuk ruang kerja ini biasanya kita pakai untuk kegiatan kayak misalnya pas kita ada interview. Oh. Atau ketika kita sedang ada CFR atau cultural fitness review. Kita ada, kita lakukan secara rutin. Jadi kita kan rutin meng-gather data-data dari karyawan kita. Sebenarnya mereka betah gak di sini? Apa yang saran mereka? Itu kita repukan biasanya di sini. Jadi benar-benar serbaguna sih konsepnya. Nah, ini suasana. Itu ada buat playroom juga tuh, Xbox. Iya, ada Xbox. Pokoknya semua ini ngumpul di sini ya? Benar. Nah, kebetulan kan kita kan memang baru berulang tahun di September kemarin. Jadi dekorasinya itu masih dekorasi suasana ulang tahun, ulang tahun kita yang keempat. Nah, kita town hall di sini. Di mana town hall itu nanti kita akan siarkan langsung ke semua kantor yang kita punya di Indonesia. Oh, oke. Nah, kalau sekarang kita ada di lantai tiga. Di lantai tiga ini biasanya juga kita banyak aktivitas. Di dalam itu kita punya ruang VOIP. Belakir ya? Iya, benar. Itu bisa kita gunakan untuk training. Atau misalnya kalau misalnya kita untuk butuh aktivitas-aktivitas yang lebih kedap suara. Karena di dalam itu ruang kedap. Makanya dibilangnya ruangan itu oke. Nah, di sini juga banyak biasanya ada khas. Bisa digunakan teman-teman itu mau istirahat, tidur-tiduran, nap, dan kayak gitu-kaya gitu sih. Nah. Bekipun cuma sofa-sofa doang, tapi berfungsi dengan baik sekali ya buat istirahat sama kerja gitu ya? Iya, kita bisa pakai untuk istirahat atau kerja. Kita coba kasih banyak pilihan buat teman-teman yang ada di sini. Sebelah kanan dan depan ada ruangan kerja. Ini tim apa firman? Kalau ini, ini tim order processing. Mereka yang ngecek pembayaran dari sisa-sisa customer kita. Untuk memastikan benar nggak sih pembayarannya sudah masuk. Kalau sudah masuk nanti mereka akan proses. Supaya bisa diproses ke proses yang selanjutnya. Nah, kalau untuk ini, ini tim QA kita. Ini yang memastikan kualitas layanan kita, kualitas interaksi kita dengan customer kita, dengan pelanggan kita itu baik sesuai dengan standar yang kita terapkan. Kita di sana punya tim komplain. Di sana kita punya tim riset support. Di ujung aku lihat ada dua ruangan terpisah. Itu ruangannya apa firman? Nah, kalau untuk ruangan yang di ujung sana, itu biasanya kita gunakan untuk training. Kita gunakan untuk refreshment training. Nah, kalau untuk ruangan yang di sebelah sana, ini kita biasanya gunakan untuk teleconference. Nah, kita kan di sales office ini microservice. Masing-masing divisi itu bisa dikatakan punya kantornya sendiri. Nah, tetapi kita nggak pengen jarak itu menjadi halangan. Jadi, kita coba memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Ini apa nih firman? Jelasin dong. Kalau kita di sini, kita sadar betul bahwa kita bekerja di wilayah yang sangat rentan bencana. Kita gunung murah itu cuma beberapa kilo dari sini. Dan artinya kita harus bisa mengevakuasi dengan cepat ratusan orang yang ada di sini. Nah, jadi kita menunjuk orang-orang yang kita anggap bisa bertanggung jawab dengan keselamatan teman-teman yang ada bekerja di sini. Yang secara rutin, kita akan melakukan simulasi-simulasi pelatihan-pelatihan. Kalau misalnya ada bencana, kita bisa cepat evakuasinya. Oh, salah satunya yang prosultan ini ya? Benar. Nah, makanya kita juga di sini di kantor ini kita coba buat prosultan yang bisa untuk membantu kita dalam bencana. Tetapi bisa juga kita gunakan untuk fun. Fun? Iya, karena semua orang pasti suka, ketika kecil pasti suka mempersosokan. Betul. Dan... 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 Terima kasih. 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 e-pajer sendiri kan come up warbita kemudian fore itu kan kita ngomong ya retail tapi gak retail juga gitu ya, tapi dari sisi e-pajer sendiri come up nya itu gimana gitu kita tuh bayang, oh kita bikin kayak ginian, karena e-pajer sendiri di warbita fore itu gak cuma sekedar investor tapi venture builder juga bisa sharing soalnya jadi pendekatan dari e-pajer dalam melakukan investasi startup, kita itu prefer bottom up, kita gak suka top down, top down itu gimana top down itu penduduk di Indonesia 250 juta, internet user 140 juta saya mau jualan online, kalau saya dapet aja 1% saya bakal punya extra amount of money, itu gak pernah bener, gak pernah bener cara kita itu, kita lihat di lapangan itu ada problem apa, kita cari solusinya baru habis itu kita size up network apa marketnya, jadi cara pendekatan kita sangat berbeda jadi ceritanya kita bisa sampai ke foray, ke warung pintar itu ceritanya panjang lagi nih, gak apa-apa sampai 1 jam lagi gak apa-apa jadi, antar founders-founders yang isventures kita suka ngumpul-ngumpul sebulan sekali, dua bulan sekali akhirnya, karena kita investnya banyak problem yang paling gede itu adalah kita harus booking restorannya tanggal lama, tanggal gede karena dulu 40, ada CEO, ada CTO, jadi 80 orang yang datang begitu portfolio kita 80, 160 tanggal lama, tanggal gede akhirnya kita bilang, kita harus punya office dari dulu kita gak punya office jadi di tahun 2014 sama salah, kita bilang, oke kita rent office lah, jadi base camp di Demelajawa waktu itu akhirnya, keren-kerenan kita kasih nama namanya EVHive, itu pertamanya setelah itu tiba-tiba property developer dari BSD bilang, kita pengen punya komunitas startup di BSD kita bilang, oh kita bisa bangun komunitas jadi, kita bangun EVHive kedua di BSD waktu itu gak ada namanya coworking space, kita gak tahu itu namanya apa tapi yang terjadi itu, kita suka sharing-sharing kayak beginian setiap hari Selasa dan Hari Namis nah, CEO-CEO itu kita gilir untuk ngomong jadi, problemnya banyak akhirnya ada yang bilang, Berseng, kalau misalnya di ujung sana saya boleh rental meja gak? oh boleh silahkan, sebulan berapa ya? nah, itulah cikal bakal coworking space kita yang pertama akhirnya itu berkembang, berkembang, akhirnya sekarang namanya COHive pada saat kita bangun coworking space yang ketiga di Kuningan, Jakarta Smart City Hive namanya di depannya itu ada warung terus, karena kita redesign gedungnya, warungnya jadinya kelihatannya jelek jadi si pengguna warungnya ngomong ke kita saya jangan diusir ya, saya disini udah hampir puluhan tahun, dia bilang kita bilang, kita gak orang jahat, kita baik gitu kita renovasi warungnya biar bisanya cocok sama coworking space-nya kita kita renovasi, terus kita pikir-pikir bahwa kita orang tech kenapa kita gak kasih teknologi, kita kasih mocha tuh terus kita kasih jurnal buat accountingnya kita kasih CCTV yang ada face recognition segala macem habis itu gak berapa lama sebulan kita tanya, Pak gimana Pak penjualannya? naik tujuh kali lipat, katanya wah kita bilang, ini namanya product market fit hajar, jadi setara baru, namanya warung pintar jadi begitu ceritanya warung pintar nah, kalau kita lihat analisa ya apa yang terjadi di Indonesia 10 tahun yang lalu kita invest ke Tokopedia, Traveloka, Displusen, Ruangguru, dan segala macem itu kita sebenarnya melakukan investasi ke digital infrastructure di Indonesia sehingga, apapun yang kita lakukan sekarang, kita bisa lakukan dalam mobile phone 10 tahun ke depan, kita berpikir, apa yang kita bisa lakukan untuk digital infrastructure yang sudah kita bangun ini karena sekarang payment gampang, delivery gampang user itu percaya dengan mobile phone artinya transaksi bisa terjadi hanya dengan mobile tanpa melihat sesuatu dan salah satu trend yang kita perhatikan adalah kita semua pakai GoFood dan banyak sekali dari kita gak pernah lihat tuh restoran ada di mana sebenarnya kita cuma lihat gambarnya yang penting pertama kali coba enak, kedua kali kita pasti beli lagi artinya ada hipotesa baru di mana kita bisa belanja sesuatu tanpa melihat fisik yang penting brandingnya nyangkut aja akhirnya kita coba, kenapa kita gak coba di kopi karena kopi itu semua orang minum dan semuanya sama pagi, malam, cappuccino-nya cappuccino kalau kita coba makanan, itu pusing hari ini AMP-nya, besok gado-gado, orang bisa pesan kita coba kopi yaudah kita bikin satu outlet di Senopati kita coba di Plaza Indonesia eh jalan, ngantrinya panjang yang di Plaza Indonesia sampai, karena kita ditaruhnya di samping Louis Vuitton sampai itu Elvinnya ngamuk sama kita karena ngantrinya panjang ngeplop, ngeplop pintunya dia dan yang ngantrinya orang Gojek, jelek banget hijau semua gitu, itu kan high class harusnya kan akhirnya kita dibilang, lu gak boleh on demand lagi disini akhirnya kita dikasih ke belakang untuk tempat ngambil Gojek nah, muncullah konsep yang namanya crowd kitchen kitchen tanpa storefront kitchen yang hanya muncul di GoFood yang hanya muncul di app tapi pada saat beli, yang ngantri sih Gojek kita gak walk-in untuk beli nah, akhirnya yaudah kita raise money karena kita visi, kita bangun dan ini sebenarnya sesuai dengan new hypothesis yang baru lagi kita namain new consumption new consumption itu artinya kalau suatu negara itu digital infrastructure-nya udah jalan dan jadi efisien sebenarnya semua orang itu punya peruang untuk bangun sesuatu on top of it, saya yakin habis ini bakal banyak produk-produk baru yang bisa dijual di Tokopedia atau di Trafloka juga punya Trafloka Eats sekarang lewat GoFood, Delivery dan semuanya ini akan, semuanya ini akan dibangun diatas infrastruktur yang udah dibangun ini karena setiap dari startup itu mereka sekarang jadi platform mereka bukan cuma, mereka gak pernah jualan barangnya sendiri Tokopedia kalau kalian perhatiin gak pernah dia bakal mau jualan barangnya sendiri nah, jadi definisi new retail di Indonesia itu sampai ke local sana definisi new retail di China itu way advance dibanding bahkan dari US kalau kalian ke, saya baru pulang dari Hangzhou karena saya jadi advisor e-founders institutenya Alibaba itu satu kota-kota Alibaba semua mau beli baju, ada screen, kita berdiri klik-klik-klik, bisa langsung cobain baju kita gerak-gerak, bajunya ikut it's totally new experience pas beli, langsung pakai Alipay kita lihat ada ikan, kita pengen makan seafood mau bayar pakai cash, orangnya bilang no, no, no cash maksudnya apa no cash? dia gak mau terima uang harus bayar pakai Alipay disana kenapa mereka bisa sampai ke level sana? karena digital infrastrukturnya itu jauh lebih advance dari kita mereka mulai dari logistik, dari Taobao, dari Timo, dari Alibaba, dari China semuanya itu terintegrasi lengkap dengan payment dan yang paling penting adalah di China itu pabrik dan supply-nya, produksinya itu sangat dekat dengan consumer sehingga supply chain-nya itu sangat efisien sebetulnya dari kita, kita itu import dari mereka jadi gimana juga, kos kita itu gak bakal bisa se-efisien sana tapi, dengan adanya konsep new consumption saya bakal yakin, bakal banyak brand-brand Indonesia yang diproduce locally yang akan memenuhi kebutuhan lokal dan dengan adanya infrastructure digital yang sudah dibangun ini saya rasa akan banyak saja diperubahan dalam 2-3 tahun ke depan oke, ya, beberapa waktu lalu kan si Warumeter baru akuisisi 5 kilo which itu sebenarnya salah satu hipotesis yang menarik karena Makilo itu kan ceritanya dia cutting off the distribution yang selama ini jadi momok buat industri, basically semua industri Indonesia sebenarnya hipotesisnya itu sama gak sih dalam artian kalau kita pengen empower dan retail berarti memang supply chain-nya harus dikuatir duluan jadi hipotesisnya cuma satu teknologi digital itu akan menghilangkan middleman industri apapun industri apapun, middleman bakal hilang kenapa? karena digital itu jadi platform di mana supply dan demand itu bakal ketemu di platform tersebut apakah itu agriculture? apakah itu tukang sayur? apakah itu tukang potong rambut? apakah itu beli properti? semuanya yang ada namanya broker yang ada namanya agen saya yakin suatu hari bakal hilang jadi kita bisa lihat di Airbnb semuanya itu kan langsung kan? nah, hipotesa untuk 5 kilo itu hipotesa agriculture bahwa itu akan terjadi susahnya sedang mati karena itu banyak reman di middleman itu banyak tapi gak apa-apa tapi anak-anak itu kerjanya bagus banget mereka itu sekarang mereka punya kayak kelompok petani yang jualnya langsung ke mereka dan itu konsepnya farmer to table ya dan karena warung pintar itu new retail yang kita bikin sesuatu yang agak unik sebenarnya empowering the bottom pyramid jadi sinerginya banyak sekali sehingga sekarang warung pintar itu juga bisa jualan barang-barang pelok dari pelani masih ngomongin soal warung pintar dan kan di seterap report 2018 yang kita baru lihat warung pintar itu suddenly sudah setahun belum ya? setahun setahun sudah jadi sentahun dengan pasulasi di atas 100 juta dollar itu yang it's very amazing tapi dari sisi kita ngeliatnya ya ibadinya bahkan belum maksudnya baru jahat doang loh yang potensinya itu mungkin ya dibagikan di Indonesia kan mungkin jauh banget gitu ya imagine kalau warung pintar itu bisa diseluruh Indonesia tuh nyalain hingga Maret atau alhamdulillah kita kerti sama cuman maksudnya dalam artian bahwa potensi ekonomi digital ini sebenarnya di Indonesia gila banget dong harusnya maksudnya maksudnya itu sebenarnya problemnya problemnya kalau misalnya kita mau show beri di belakang dulu seperti yang dilakukan karena 5 kilo mungkin cutting off jualan agrid gumser tapi mungkin yang lain kan problemnya banyak itu gimana kalau daya jadi gini jadi dari ini muncul salah satu hipotesa baru gitu loh dulu itu pas kita mulai di financials kita itu invest di Thailand kita invest di Malaysia kita juga invest di Singapore tapi yang saya mau katakan itu adalah 2,5 triliun US dollar ekonomi di Saudi Asia 1 triliunnya dari Indonesia 600 juta penduduk di Saudi Asia 40 persennya di Indonesia hipotesa kita siapapun yang menang di Indonesia itu bisa menguasai Saudi Asia itu hipotesa kita dari awal banget dan ini hipotesa yang sangat berbeda dengan visi-visi dari Singapore karena visi Singapore Singapore itu kecil begitu dia bikin produk di Singapore dia harus langsung keluar dari Singapore kamu lihat dia bakal statement sama juga dengan Malaysia Malaysia itu sandwich mode gede enggak kecil enggak kecilnya enggak kayak Singapura gedenya juga buat 5 juta itu sepuluh sepulunya Indonesia dan IT cost dan waktu dan biaya yang kamu kerjakan di Indonesia di Malaysia di Singapura di Thailand untuk membuat satu mobile app itu hampir sama sekarang semuanya waktu kalau mau 3 bulan bikin mobile app ya harus 3 bulan kamu enggak bisa cari 3 hari tapi inputnya sama outputnya beda jadi contohnya di Singapura kalau kamu bikin mobile app rilis ke market 5000 download sehari kamu itu udah top mobile app di Singapura di seluruh negara di Indonesia dimana ada apa-apanya 4 itu kita rilis 1 bulan sekarang kita sekitar 250 ribu download seorang Jakarta doang iya itu masih belum ada marketing loh itu cuma minum kopi-minum kopi orang download ya jadi it's so different so the input and the output is different itu satu yang kedua problem di Indonesia itu banyak yang minta ampun apa aja jadi problem ya kan asal kalian lihat ngantri seharusnya disitu ada problem disitu pasti ada solusi yang kita bisa lakukan pakai IT sehingga opportunity di Indonesia itu banyak banget nah karena itu semua investor itu sekarang sebenarnya jumlinnya ke Indonesia makanya sekarang itu waktu yang paling tepat untuk event startup ya kalau dulu-dulu banyak yang orang bilang waduh startup di Indonesia itu di invest sama asing enggak asing-asing banget orang lokalnya nggak mau bukannya bukannya kita nggak mau ambil uang nggak ada yang ngerti gitu nah tapi ada satu hipotesa yang setiap startup harus ngerti uangnya itu semua sama uangnya itu komoditas artinya uang dari A uang dari B uang dari C itu semua sama tapi kalian harus pilih investor yang ada pengalaman karena investor yang investasi uangnya dengan pengalaman uangnya itu jadi pinter smart money istilahnya karena uangnya itu dateng dibarengin dengan advice dibarengin dengan networks dibarengin dengan know-how jadi dulu itu kita harus raise money dari luar karena mereka yang udah punya pengalaman dan mereka bisa transfer knowledge-nya sekarang apakah sekarang kita harus raise money dari luar enggak Indonesia itu salah satu negara yang paling canggih menurut saya karena hanya kita yang bisa scaling sampai misalnya gojek berapa ya 90 juta download enggak tahu travel atau berapa puluh juta download enggak ada negara di Asia negara itu yang download-downloadnya sampai setinggi itu hanya kita yang punya jadi sebenarnya talent kita itu jauh lebih tinggi dari yang lain-lain itu mungkin itu yang sedikit untuk menjawab oke mungkin enak kalau kalau kita ngomong tapi jadi kan ngomongin detail ya tapi kalau ngomongin soal ya mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang pengen pengen jadi founder pengen jadi apa namanya startup founder juga sebenarnya kalau dari sisi Wilson 10 tahun jadi investor 2019-nya kalau bikin startup baru yang dari mana sih sebenarnya mulanya boleh commerce, fintech atau yang lagi ke top gitu ya atau mulai cari yang ya beli retail seperti itu yang mungkin perakutnya malah banyak gitu menurut saya apa yang udah muncul di demisosial itu udah telah kan udah di cover beritanya iya kan udah di cover beritanya udah ada price release udah dikasih tau beritanya yang harus dilakukan founders itu kalian harus amatin apa yang terjadi di sekeliling kalian lihat problemnya ada di mana tadi micnya nggak jalan gimana kalau kita punya wireless solution untuk office yang portable yang setiap event tinggal bawa satu black box ditempel di sini tiba-tiba semua bisa bisnis modelnya bisa dijadikan rental nanti dihitung costnya berapa rental berapa kali balik modal bisa kan jadi setiap kali ada problem pasti ada opportunity sih dan saran saya sih pendekatan yang paling benar di Indonesia itu adalah pendekatan bottom up dari bawah ke atas artinya lihat apa yang ada solve the problem problem statementnya harus jelas abis itu baru di scale ada bisnisnya nggak salah satu indikator untuk kalian tahu apakah problem itu eksis atau tidak itu ada istilah namanya vitamin dan painkiller artinya kalau kalian bikin satu solusi solusi itu jangan kayak vitamin vitamin itu dimakan oke nggak dimakan juga oke kita tetap hidup tapi painkiller kalau kamu sakit kepala kamu makan panadol berapa pun harganya pas kamu sakit kepala kamu pasti bayar jadi bikin startup itu harus yang panadol jangan yang vitamin C biasa itu penting banget coba aja uji jadi pada saat kamu bikin startup tanya orang mau beli nggak dia bilang nggak lah gue manual aja yaudah berarti itu nggak ada solusi begitu ada orang bayar pertama kali itu namanya product market fit yes jadi pendekatannya harus seperti begitu alright alright belum lanjut mungkin ada satu pertanyaan dari Floor yang mau tanya ke Wilson ini bener gimana ya really? oke lanjut saya jelasinnya sangat elek-elek sampai semua luar biasa lah jadi berapa portokolinya sekarang di his venture 140 140 dari Indonesia service Asia di Indonesia ini ada berapa 80% seratusan iya yang survive sampai sekarang sekitar 80% masih survive wow yang mati sekitar 20an iya soalnya kalau karena kan hipotesisnya startup 1 dari 10an soalnya dari 10an hidup berarti sebenarnya mati abis itu lu gak ngapain they will survive by their own no beneran beneran jadi pemilihan startup dari awal itu kita bener-bener naruh banyak hipotesis terhadap founder founder itu passionate enggak 101% enggak kita paling gak suka itu founder yang doing startup itu part time kalau saya dapat uang diinvestasi saya bakal keluar dari kerjaan itu yaudah kita pasti percakapan pertama selesai di sana biasanya ya kita suka yang ada investor gak ada investor gua tetap kerja di startup gua ya karena investor itu sebenarnya startup itu banyak berhasil bukan hanya karena investor karena dirinya sendiri investor itu sebenarnya cuma pengembira kebetulan aja gua ketemu lu pas lu mulai ya kurang dulu begitu ya gak sih seperti itu lah tapi kita ada fair ego banyak ya tapi intinya itu jadi find the problem this girl in kalian make up your mind gua making solve problem ini i think bakal banyak pengorbanan darah dan air mata it's not easy ya tiba-tiba sekarang semua ngomong soal unicorn-unicorn mana ada ya iya tiga oh tiga ya kita digrep juga saya harap tapi banyak yang baru-baru yang bagus saya kayak kasih contoh ya pada saat kita invest tadi saya cerita tentang kita invest di trafloka dia belum ada product tapi kita percaya karena founder nya bedalah ya ruang guru saya ketemunya mereka itu pas mereka lagi summer vacation jadi belfawad itu masih sekolah di US Iman udah mulai start jadi kita harus close the deal itu dalam waktu 2-3 hari karena si Berko udah mau balik lagi sekolah tapi kayaknya produknya bener gitu waktu itu ruang guru itu marketplace untuk tutor untuk less-less run nah the good thing is good founder sebelum saya cerita tentang good founder di awal dari East Ventures pada saat kita melakukan investasi kita itu melakukan pemilihan berdasarkan 3 P P yang pertama itu people P yang kedua itu product P yang ketiga itu potential market kenapa potential market karena market digitalnya gak ada tapi setelah sekian beberapa tahun mungkin sekitar 2-3 tahun kita rilas produk itu gak penting yang paling penting itu people timnya yang kedua itu potential market karena good people good team will build a good product balik ke ruang guru pada saat pertama mereka kerjain ruang guru itu tempat marketplace nya karena less-less-an gak jalan ternyata marketnya kecil sekali mereka langsung pivot ke product yang namanya learning management system sistem untuk sekolah kemudian ada online online pakai mobile bisa belajar ruang kelas segala macem jadi good founder itu mereka bakal sense the market mereka bakal feel ini market respon gak ya terhadap produk kita dan mereka S&M bisa ganti ke produk lain gak apa-apa makanya dari sana karena pemilihan founder yang bener-bener ngerti market itu sangat penting produk gak terlalu penting saya kadang-kadang suka bingung sama visi-visi itu mereka suka lihat produk mobile terus kenapa kenapa button nya gak warna kuning kenapa gak di bawah sini aja apa bunganya gitu loh iya kita gak pernah lihat produk terlalu lama karena itu gak penting kita juga pernah invest di Mocha Mocha itu yang empos jadi kakek-kakek itu banyak saya invest mereka tanpa pernah ketemu mereka waktu itu cuma pake telepon mereka masih sekolah di US tapi kayaknya suaranya enak gitu nah ini kita invest dan waktu mereka pertama kali invest mereka itu mau bikin square square itu jadi ada dongle ditaruh di ipad itu langsung bisa untuk terima credit card tapi ternyata pas mereka balik ke Indonesia gak bisa ternyata itu kompleks banget kamu harus ngomong ke bank bank harus kasih izin payment gateway terus barangnya harus dibikin productionnya di US segala macem ya gak bisa ya udah akhirnya mereka bilang kita empos aja deh dia produknya berubah lagi kan kurang lebih seperti itu kita ya jadi kita biasanya sering ketemu sama founder itu cepet sih 1-2 hari close deal 1-2 hari close deal oke tadi kan ngomongin beberapa startupnya yang jadi contoh kan semuanya founder di US enggak makanya tapi contohnya begitu kan kecuali Tokopedia iya enggak 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 ada kejelasannya ada hipotesisnya saya ini philosophical banget gara-gara investor banyak gak ada kerjaannya mikir-mikir-mikir alasan untuk argue gini jadi untuk kamu menjadi satu founder startup salah satu kriteria yang paling penting adalah kamu itu harus punya global knowledge tapi kamu harus punya local execution skill artinya apa? kamu harus tahu yang di dunia itu terjadinya apa tren-tren apa yang baru dan kamu punya relevansi apa yang terjadi di Indonesia kebetulan orang-orang yang belajar di luar mereka punya global knowledge they know what's going on in US dan karena mereka dari Indonesia pas balik mereka ada relevansi jadi tidak bener itu harus sekolah di luar enggak bener saya sendiri anak binus saya enggak pernah sekolah di luar tapi kebetulan saya bisa kerja di Singapura tapi yang penting itu adalah kalian harus ngerti kalian punya helikopter view apa yang terjadi di luar sana dan sebagai Indonesian kalian harus tahu di Indonesian itu kita plan A plan B akhirnya eksekusinya plan C karena semuanya pasti enggak jalan nah di Singapura semuanya itu best case scenario kalau kita lihat 4G di handphone itu bener-bener pencembangan internetnya kita lihat MRT katanya 2 menit bener-bener MRT-nya datang 2 menit di Indonesia semuanya worst case scenario kita lihat 3G ini kok enggak konek-konek ya ini hubungannya apa dengan product development artinya kalau kalian bangun produk di Singapura contohnya terus kalian bawa ke Indonesia enggak bakal jalan loh karena cara-cara si developer di Singapura itu coding itu berdasarkan kondisi konteksnya dia dia enggak bakal mikir yang aneh-aneh yang terjadi di Indonesia tapi di Indonesia kalian tuh bikin semua worst case scenario produknya jadi jalannya sehingga canggih banget apa aja hidup lah yang diprodukkan kalau nanti gitu sehingga menurut kita kalau produk itu bisa sukses di Indonesia dilempar kemana pun pasti jalan karena semua skinnernya udah di cover hahaha nah kembali lagi ngomongin soal tadi kan di Indonesia jalan pasti bisa di luar bisa jalan dong tekniknya ya iya kayak travelokan karena pertama kali sebelum Bojek sudah expand duluan ke Southeast Asia sebenernya tapi kalau misalnya kita ngeliat apa ya apakah Bojek beda pendekatan misalnya dia bilang dia pakai local solution sorry dia pakai solusi dia tapi dia pakai local team misalnya kayak gitu tapi travelokan travelokan alpun brandnya tapi ini juga punya local team juga tapi sebenernya seharusnya gimana sih kalau gak harus ngomong ke negara lain tapi kita ke kota-kota lain terus itu sebenernya pendekatannya gimana jadi pendekatannya itu sebenernya kita believe filosofi yang namanya single market domination artinya apa Indonesia itu Indonesia is the largest single homogenous market yang orangnya ngomong satu bahasa bahasa Indonesia kita ke tempat lain gak ada negara yang ngomong satu bahasa itu segede kita kita negara keempat atau terbesar di dunia pengaruhnya apa pengaruhnya product development kalau kita ke Malaysia itu biasa produknya harus dua bahasa satu Chinese satu Melayu Indonesia enggak kita bahasa Indonesia semua bisa ngerti ya jadi single market domination itu membuat kita itu fokus ngerjain apa yang kita harus kerjain dan kamu itu harus menang di market kamu dulu sebelum kamu keluar kalau kalian perhatiin semua portfolio expenses gak ada yang expand ke luar negeri kecuali travelokan kenapa satu travelokan udah jadi juara satu jadi setelah kamu menang di rumah kamu sendiri pekaranya dijaga pagarnya ditinggi-tinggiin yakin gak ada pencuri datang baru lu kunci itu pintu lu keluar rumah orang lain kurang lebih seperti itu analoginya kedua travelok itu travel company jadi nature nya itu memang dia harus punya inventory di tempat-tempat lain nah gojek saya yakin mereka yakin mereka sudah menang di Indonesia makanya mereka mulai expand ke luar negeri tokopedia yang lain-lain gak ada apa itu ke luar negeri karena disini masih gede banget dan we want to make sure that mereka jadi raja dulu di market yang mereka dominasi oke oke ee bicaranya dulu keluar ada lagi yang mau say alright hahaha yes silahkan bicara-bicara hipotesan tadi halo pakai naik saya Farid bicara hipotesan tadi kan tadi banyak hipotesan yang ditampil ada juga yang saya baca bahwa investors only invest on things they understand ya kalau misalnya dia ngerti dia akan banyak akan banyak itu disitu sedangkan kalau pas tadi bahasanya adalah apa bottom up yang kadang-kadang orang misalnya dari investor dari luar yang sama sekali gak tahu kondisinya disini sedangkan untuk mereka invest mereka mereka harus understand the business itu ketemuinnya gimana ya pertama saya gak percaya hipotesa itu semakin saya ngerti itu barang semakin takut saya invest justru saya suka invest yang saya gak ngerti jadi dari pendekatan kita sudah terbalik dan kita selalu berusaha invest ke founder yang muda yang gak punya pengalaman karena kita percaya seseorang sudah punya pengalaman dia bakal terkungkung oleh cara pemikiran pengalaman berdasarkan pengalamannya dia dia punya landasan-landasan history apa yang terjadi dalam pikirannya dia setiap kali dia ketemu problem dia bakal pikir dulu itu gua gimana ya solve problem ini ya itu dia terkotak-kotak kita lebih percaya founders-founders yang first time entrepreneur yang masih muda fresh grade atau yang gak pernah bikin startup langsung bikin startup kenapa? karena dia gak tahu dan agak naif naif nekat agak gimana ya dia gak tahu sebenarnya karena itu cara solve problemnya seperti apa kan dia gak punya pengalaman akhirnya dia bakal bisa berpikir dengan cara yang lain ya dari sisi investor saya juga harus berusaha mengganti cara pemikir saya semakin saya tahu tentang suatu industri misalnya I have to unlearn myself karena kalau saya berusaha menggunakan eksperimen saya untuk menganalisa sesuatu atau membantu startup tersebut startup tersebut akan terkungkung oleh cara pemikir saya pengalaman saya makanya cara kerja isvengers ke startup kita itu jarang percaya namanya mentorship mentor artinya oh nanti ya lu itu harus kerjain A kerjain B kerjain C kita gak suka kayak begitu karena kalau saya memberikan advice kepada startup mengerjakan apa yang saya tahu si startup itu akan terkungkung oleh kemampuan saya kalau saya kemampuannya 90 dia mungkin sekitar 85 yang harus kita lakukan itu adalah kita kasih tahu apa yang dia tidak boleh kerjakan sehingga kalau startup itu bisa mengatasi problem sebelum problem itu terjadi dia itu bisa terbang dengan gaya dia sendiri dan dia itu bisa melebihi orang yang melakukan dan memberikan advice kepada dia itu very principle sih dari cara kita berat bekerja sih mungkin itu yang membuat kita agak beda dengan visi-visi lain dan kita very hands off kita paling tidak suka mengajari startup itu hal-hal sepele oh accounting system itu lu gimana naruh apa revenue di atas expenses di bawah kalau startup founders tersebut simple accounting juga gak bisa mendingan lu kerja sama orang lain aja lu jangan jadi startup founder sih there is a very specific quality required by startup founders right right ada lagi? silahkan mas dan tadi CEO semua nih kayaknya yang nanya masuk masih hitung masih anum nih sama Pak Amir oke Pak Wilson terima kasih banyak nih kesempatannya saya termasuk fans juga nih fansnya Pak Wilson malah dibilang katanya termasuk orang paling berpengaruh di Asia Tenggara ya Pak Wilson media tetangga oke Pak Wilson nama saya bagus saya ada startup sendiri jadi lebih main di e-commerce tapi e-commerce enabler mainnya di e-commerce enabler saya pengen tau kalau e-sventure sendiri cara approach perusahaan yang akan mode invest tuh modelnya seperti apa ya metodenya gitu apakah punya program sendiri seperti operator atau seperti apa mungkin itu aja sih maksudnya approach itu gimana? cara approach misalkan Pak Wilson ingin invest saya kurang tau nih modelnya gimana dari Pak Wilson sendiri atau dari startup sendiri yang coba pengkai gitu misalkan nah itu modelnya gimana komunikasinya gitu modelnya gini sih kamu ngomong ke startup kamu kirim saya email oh iya oke simple as that ya gak ada rocket science nya sih biasa aja ya jadi gini jadi kadang-kadang yang jadi problem itu orang merasa dia harus melakukan sesuatu sehingga investor itu tertarik dan kemudian melakukan investasi membuat keputusan kita tidak percaya kita juga tidak percaya kita merasa kamu harus jadi diri kamu sendiri kalau memang kita gak cocok ya mungkin cocoknya sama investor lain gitu jadi gak usah terlalu berusaha baca terlalu banyak artikel terus berusaha ganti-ganti gaya ngomong enggak enggak ada hubungan atau ganti-ganti deck enggak karena at the end sekarang ya saya gak pernah mau lihat deck lagi sih karena tadi saya percaya it has to be founders kemudian potensi marketnya jadi startup yang melakukan pitching pakai deck dia itu punya contekan dia bisa baca tuh decknya jadi pikirnya terus struktur saya lebih suka saya kayak nanya-nanya pertanyaan gak nyambung gak nyambung liat dia jawabnya gimana karena itu jauh lebih penting karena kalau kamu passionate dengan barangnya kamu yang kamu bikin semuanya dihafal di luar kepala sih gak mungkin kamu harus lihat data-data dari deck kamu untuk kamu menjelaskan kepada saya kurang lebih seperti itu jadi kalau banyak pitching udah gak perlu harus ketemu dulu atau gimana? sih buka laptop ya gak boleh laptop cerita dong cerita siar bingung kramik biasa sih gitu ada pertanyaan lagi Selamat malam Mas Hamir dan Pak Mesir ya nama saya Suwanda saya bekerja di PT Alternative Media Group HMP saya ingin bertanya ke Pak Wilson beberapa minggu ini saya mengawati untuk kegiatan e-sport e-esport kebetulan anak saya di UI sekarang salah satu tim bertanding di liga games asiswa nah ada juga minus juga kalau siapa gitu Pak timnya ya saya mematih bahwa untuk kegiatan e-sport ini terlebih dahulu bisa berkembang gitu dan yang saya tanyakan apakah ada opportunity untuk membuat EO untuk e-sport di Indonesia terbanyak? dan saya rasa it's something new ya yang banyak potensinya cuma saran saya dipetain aja jadi dipetain ekosistemnya itu seperti ini seperti apa value creationnya itu ada di mana jadi jadi sebenarnya konsep dari business itu kan sebenarnya value creation value creation itu bisa bentuknya sesuatu yang tidak efisien yang banyak problem di Indonesia bisa dijadikan efisien dengan IT nah di e-sport itu problem-problem apa yang belum di solve jadi contohnya misalnya katanya EO ya tadi ya ya apakah susah bikin event misalnya kalau memang susah ya demandnya tinggi ya mungkin ada opportunity nah the next yang harus dipikirin itu adalah bagaimana menggunakan teknologi membuat itu scalable artinya kamu bisa ke gen 1 apakah kamu harus nambah orang lagi untuk kerjaan 2 nambah 3 orang untuk kerjaan 3 nambah 4 orang untuk kerjaan 4 atau itu bisa eksponensial kamu nambah 1 orang jadi 4 kamu nambah 2 orang jadi 8 kamu nambah orang 3 jadi 16 dengan teknologi kalau itu scalable itu artinya investable by VC jadi ada 2 macam entrepreneurship di dunia ini satu itu entrepreneurship yang run business make money bisa bisa kiriman naik ke sekolah bisa beli rumah bisa beli mobil dia senang itu ada satu macam entrepreneurship yang begitu gak ada salahnya tapi entrepreneurship yang datang ke visi itu anak-anak yang mau menguasai dunia mau jadi nomor 1 mau mengecahkan masalah kalau pun statementnya gede jadi gak ada salahnya gitu karena business model investasinya berbeda-beda menjauh gak sih ya? atau saya terlalu melenceng? hahaha 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 namain lagi sedikit apa namanya promosi kita punya hybrid pak jadi hybrid ini jadi kita memang lagi memang secara business memang ekosistem esports lagi berkembang terutama Indonesia jadi saya yakin mungkin termasuk EOS sebagai satu pilar dari ekosistem esports itu akan terus berkembang ya jadi eksekusinya ya nanti mungkin mungkin ngobrol dengan teman-teman disini juga ada yang esports jadi mungkin bisa sharing lebih lanjut soal itu tapi saya yakin sih sebenarnya potensi marketnya sangat besar ya ya oke oke mungkin sebelum lanjut lagi ngobrol dulu sama Bapak Hudson kita ini tadi ngomong soal founder itu yang apa namanya paling pengen suka di invest adalah orang yang masih muda 20-an belum ada pengalaman kalau udah 30-an punya pengalaman banyak ada keluarga terus PIE gak apa-apa oke oke yang penting dia menguasai dia passionate yang penting dan dia dia bisa ngerti industri nya itu gap nya ada dimana dan value creation nya ada dimana pasti lebih gak nekat pasti gak bisa kerja 24 jam pasti sering tidur dibanding anak-anak muda yang lain ya tapi gak apa-apa karena ada beberapa industri itu itu memang harus orang yang lebih mature kerjanya contohnya kayak financial system fintech mungkin cyber security di certain industry itu memang harus orang yang lebih mature ya jadi kita gak stereotyping hanya kebetulan di Indonesia itu karena kita consumer driven di awal-awal ekosistem kita consumer driven sehingga memang kita hipotesisnya lebih kesana ini harusnya pinjam berapa? harusnya pinjam berapa? harusnya pinjam berapa? oke siap bisa pinjam berapa? pasti banyak ya jadi gini aku ngomong soal ya balik 2019 itu mungkin ya ceritanya kita cari bocoran dulu fokus adventure sendiri sebenarnya sepertinya apa sih buat investing di startup apakah new retail itu sesuatu yang aku gak tau tentang new retail tapi investing in retail bisnis itu sesuatu yang ya fokus dari adventure enggak jadi kita ketemuin problemnya dulu kita bikin startupnya habis itu kita cari-cari kategori yang cocok itu cara kerja kita new retail kita juga gak ngerti apaan tuh new retail setelah kita ada warung pintar oh kayaknya ini new retail deh cocok-cocokin terakhir ini kita juga ada invest namanya Nordflux itu AI company jadi terakhir ini kita punya SEA Games ya di Jakarta Lampung ternyata mereka itu di oh ini gak tau kompetition gak ya ya intinya dia itu bisa face recognition oke oke bisa diidentify deh ya itu satu kedua kita juga ada invest di AI company yang kerjasama dengan agriculture company yang terjadi itu adalah photo satellite dan photo drone dari atas itu problem paling gede dari pertanian itu pengupukan pengupukan itu costnya paling tinggi struktur costnya paling tinggi mereka menggunakan photo drone itu mereka bisa analisa daun daun dari pohon tersebut warnanya terus dia bisa tau pohon itu butuh pupuk atau enggak atau udah sehat dengan begitu si plantation itu bisa hemat sekitar 30% dari cost fertilizernya nah ini bukan sesuatu yang kita pengen harus invest AI habis itu kita enggak kita barang-barang lagi problem apa yang ada terus ada solusi apa kita cocokin ini sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi kalau colek-colek terlalu aja diri tanya aku buka pertanyaan lagi oke 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 terima kasih kesempatannya nama saya banyak mas Wilson mau tanya kalau dari pengalaman melihat journey startup yang selama ini di invest seberapa besar sih pengaruh branding baik itu dari apa segi konvensional ataupun digital dalam mendukung bisnis startup itu sendiri atau sebenarnya tanpa branding pun as long as produknya mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebenarnya bisnisnya bisa sustain yang kedua yang kedua? oke kita gak percaya branding kita gak percaya branding yang digebal-gebor tapi isinya kosong kita sangat tidak percaya dengan branding yang digebal-gebor tapi setelah dipakai customer journeynya bener-bener parah gitu yang barangnya lo ini gak make sense loh kenapa lo kayak begini itu apa namanya backfire jadi saya rasa produk yang bagus yang menawarkan solusi otomatis pasti brandingnya jauh lebih strong dan itu sustain brandnya yang penting itu pilih brand yang ada .comnya itu lebih susah sih sekarang apa pilih brandnya dikasihnya banyak-banyak di situ oke 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 Hai Bili Soan nama saya Diken saya founder dari kita dari instalat Medan we are making digital meeting today ee saya mau nanya sebelumnya saya bilang terima kasih dulu your speech last three year in Medan make me here today Saya mau nanya tentang Super Apps Dimana saya lihat kan Grab event to failure and travel walka Incompeting each other with ticket pesawat Kalau DICC investor dari Koinzon sebenarnya liat Sebenarnya mereka berdua kan e-commerce sama travel Tapi mereka juga mainnya di travel juga sekarang Terus pertanyaan kedua saya compare to last 3 years Sekarang ekosistem di Medan menurut Koinzon gimana? Sejak 3 tahun yang lalu saya udah gak pernah ke Medan Saya gak tau sih gimana Tapi denger-denger sih oke ya Karena kita baru akuisisi Clapham Koinzon, ya harusnya oke sih Cuma Medan itu kecil ya Jadi kadang-kadang dan distributed Jadi memang agak susah untuk ngetes sesuatu di ekosistem yang terlalu kecil Kita pernah lakukan analisa Untuk suatu startup itu bisa berkembang dan menjadi testbed Penduduk di daerah itu harus minimum 5-7 juta penduduk San Francisco itu sekitar 7 juta Jakarta itu sekitar mungkin siang 13 malam 10 juta Itu bener Jadi sehingga kalau kita membangun sesuatu di tempat itu Dan dia itu homogenis market Artinya setelah kita selesai di testbed Barang yang sama langsung bisa dikeluarin dan dicoba ke tempat lain Harusnya itu lebih sukses Somehow Medan saya rasa gak masuk ke kriteria itu Karena Medan itu sekitar 2-3 juta Kalau hipotesa kita ini bener Artinya semua kota-kota di Indonesia itu gak cocok untuk company Hanya di Jakarta Setelah Jakarta sukses Customer journey selesai baru keluar Itu hipotesanya Testbedologi apa ya? Super App Ya Super App susah ya Karena Kalau Saya bisa berbicara dari sisi Tokopedia Travel Loka Karena saya mengerti mereka Kalau Travel Loka itu dia masuk ke makanan Sedala macem itu very simple Karena itu part of the travel experience Setelah kamu sampai ke kota tentu Kamu tentu ke hotel Habis itu pengen cari makan Jadi cuma extension Kalau dari sisi Tokopedia Dia itu masuk ke area yang namanya Infrastructure as a Service Karena dia sudah punya banyak user Dan dia bisa bangun payment solution yang bagus Dia bisa ngerti konsumernya mau apa Dia bisa menaruh banyak hal di atasnya Dan Travel itu hanya salah satu vertikal yang dia coba lakukan juga Dan bakal banyak banget yang dia keluarin Jadi apakah itu menjadi Super App atau tidak Jadi Super App itu istilahnya itu munculnya pertama kali dari China Itu karena ada Meiduan Tianping Dan Didi dan segala macem Mereka itu berusaha Melakukan semua hal di dalam satu Satu app kan Dan ini sebenarnya terinspirasi dari WeChat Karena WeChat itu satu app itu jadi satu ekosistem Apakah hal itu bisa terjadi di Indonesia? Menurut saya pribadi agak susah Kenapa? WeChat, Alibaba, Baidu Yang dulu-dulu di sana Mereka itu punya waktu 10-15 tahun untuk melakukan Apa yang mereka harus lakukan Dan mereka itu kerjanya itu satu per satu Alibaba dari e-commerce WeChat dari social media Kemudian ada Baidu dari social engine Di Indonesia itu beda Kita itu mulai sama semuanya Begitu Bukalapak muncul Tokopedia muncul Dulu ada namanya Multiply Ada namanya Perasa.com Semua itu munculnya waktu yang sama Dan semua orangnya pintar-pintar Jadi kompetisi kita itu dari awal itu udah intense banget Udah kejar-kejaran terus Beda dengan mereka Mereka punya leseri Untuk ngerjain sesuatu itu lama banget Sampai mereka itu berada di titik ini sekarang Jadi super app ini ya itu hanya istilah sih Tapi kondisi super app di China Dan kondisi super app di Indonesia itu Saya rasa agak bela ya konsepnya Jawab mas Pak Pusat nama saya Jeremie Sebenarnya ini lebih ke pertanyaan Lebih ke balik lagi ke philosophical lah Jadi sebenarnya dari point of view Entrepreneur atau orang yang dari startup gitu ya Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan Banyak orang-orang itu yang kayak Mereka mulai startup itu dari mimpi Mereka mimpi besar Mereka punya pandangan yang Sangat jauh ke depan gitu kan Nah kalau misalnya yang aku mau tanya itu Jadi sebenarnya kalau misalnya dari sisi orang yang Mau mulai sesuatu gitu Dan mereka mau push through gitu ya Untuk mereka benar-benar Ideanya mereka itu bisa benar-benar Flourish gitu ya Kalau dari pengalaman yang Pak Wilson itu Sebenarnya kita bisa Belajar itu titik itu dimana sih Kayak dimana kita tuh ya kayak Oke gue have to push through Sama titik dimana kayak Oh yaudah mentok disini gitu Atau sebenarnya gak ada mentoknya Gitu loh Ya paling begitu aja Ini pertanyaan sejuta dolar Karena kalau kamu bisa jawab itu Mungkin kamu bisa jadi unicorn Ya kan Atau miliar dolar loh Ya Jadi Mimpi itu gak bakal jadi apa-apa Kalau kamu gak mulai first step kan Kamu pengen jadi startup founder Atau udah startup founder Kenapa gak mulai malam ini No serius Kenapa gak mulai malam ini Nah itu yang kamu harus jawab Kamu berani gak embrace gitu Berani gak Tanpa Tanpa kamu tahu Apa yang terjadi minggu depan Kamu gak punya gaji Kamu gak tahu Berani gak Kamu realisasiin itu Karena Pada saat kamu mulai Ngerjain Baru kamu tahu Problem untuk ngerjain itu Masalahnya dimana Apapun yang kamu bayangin Itu tidak akan pernah terjadi Pada saat kamu melakukan Kamu melakukan sesuatu Kamu bakal pikir Oh hari ini Mungkin gue mendingan prepare Gue tampung dulu Gaji untuk Tiga bulan Biar bisa survive Nanti plus pertama kali Gue bikin produknya Seperti ini Pada saat kamu benar-benar Mengerjain Gak kayak gitu Mungkin jauh lebih gampang Mungkin jauh lebih susah Tapi kamu gak pernah Bakal dapat jawabannya Sampai kamu bekerjain Jadi Pertanyaan itu yang tadi Yang setiap orang nanya Kapan waktu yang tepat Untuk saya memulai Suatu startup Apakah pada saat Sesudah pemilu Apakah pada saat Ada investor yang datang Apakah saya mendapatkan Problem statement Apakah saya ketemu Warung pintar Interversinya saya Jawabannya enggak Kalau kamu percaya sesuatu Malam ini langsung mulai Kenapa enggak Uncertainty Itu resikonya Dari bikin startup Memang susah sekali Tapi kalau kamu mulai Malam ini Saya sih besok Kamu jadi orang beda Karena besok kamu bakal Wah Cara berpikirnya pasti beda Begitu kamu udah mulai Luar biasa Sayangnya Itu adalah pertanyaan terakhir Di sesi Soal yang kita Tapi don't worry Abis ini kita masih bisa ngobrol Langsung dengan Wilson Cuaca Dari Is Ventures Alright thank you very much Terima kasih banyak Buat teman-teman Jika bang Luar Wilson Ada pertanyaan?